Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Waalaikumsalam Ini anak saya kurang ajar Tolong dihajar dulu Kata Umar bin Khattab Umar bin Khattab orangnya bijaksana Dia tidak mau main pukul dia tanya dulu Kenapa kau kurang ajar pada bapakmu Hai Umar bin Khattab Kata anaknya Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya Apa hak anak Mencarikan ibunya yang solihah Memberikan nama yang baik Memberikan makanan yang halal Itu hak anak Kata anaknya Ibuku tidak baik Makanku tidak halal Namaku pun tak baik Apa kata Nabi kepada bapaknya Apa kata Umar kepada bapaknya Sebelum anakmu durhaka kepadamu Kau sudah durhaka duluan kepada anakmu Jadi kalau begitu Ada anak durhaka Ada bapak durhaka Ini jangan sampai anak bapak tahu Nanti dia pulang Anak durhaka kau Dia senyum Kau bapak durhaka Ibunya tak baik Namanya tak baik Makannya tak baik Kasih dia nama yang baik Kasih dia makan yang halal Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus Karena makannya tak halal Dikasih dia makan riswah Makan sogo Makan haram Kenapa kau kasih makan haram Dimana lah Pak Ustaz Yang haramnya aja pun payah Astagfirullah Allah sediakan alam semesta Begitu banyak yang halal Kenapa kau kasih dia makan haram Jangan pernah kasih anak makan haram Pesan kakek saya Datuk saya Kalau bahasa kampungnya Grandfather Cucuku 40 orang Yang satu ini Jangan sekolah umum Maksudnya saya Saya tak dikasih sekolah umum Maka saya tak pernah sekolah umum Sekolah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Al-Azhar Maroko Sudah Tak pernah sekolah umum Cucuku yang ini Jangan sekolah umum Jangan kasih makan haram Nanti otaknya gelap Cucuku yang ini Jangan kalian kasih makan haram Nanti otaknya gelap Pesan itu Disampaikan Al-Marhumah Maksudnya ke saya Kau pun nanti anak kau Jangan kau kasih makan haram Nanti otaknya gelap Kalau sudah otak gelap Tak bisa membedakan Mana tiang Mana orang Sipaknya kembali kita Nah Jangan sampai anak kita Durhaka Gara-gara kita Bapak yang durhaka Kalau anak Sudah durhaka Meninggal orang tuanya Setelah itu dia bertobat Bagaimana cara Minta ampunnya Maka dia Bersodakoh Mana dalilnya Seorang sahabat Datang menjumpai Nabi Ummi Matas Ibu saya sudah meninggal Kalau saya bersedekah Apakah pahalanya Sampai kepada Al-Marhumah Ibu saya Kata Nabi Tahu Sedekah Bersedekahlah Sedekahmu Sampai Maka Wahai anak-anak Durhaka Yang sudah mati Ibu dan bapakmu Maka datang Kau habis Pengajian ini Langsung Ketempat Anak yatim Panti Jompo Sekolah-sekolah Pondok pesantren Tanya Pak Kiai Pak Kiai Apa yang kurang Di pesantren ini WC Karena pesantren Pesantrennya seribu WCnya dua Bayangkan panjang Antriannya Berapa yang keluar Dalam cerana Saya bangunkan WC Pahalanya mengalir Untuk Al-Marhumah Maka pagi Petang Siang Malam Mengalir Pahalanya Sedekah Ayo Sedekah Apa sedekah Yang paling Afdal Sakyul Memberi air Minum Sedekah Yang paling Afdal Kasih air Minum Saya ceramah Di Banjarmasin Di depan rumah Seorang pejabat Itu ada Kulkas Tapi gak sampai Beku Freezer Setiap dipencet Keluar air dingin Gelasnya dikasih Pakai rantai besi Takut dilarikan Tukang Ambil aluminium Wakaf Untuk Al-Marhumah Itu bagus kan Saya ceramah Di Malaysia Di pintu masjid itu Ada kotak Box Kalau kita ambil Satu botol Keluar botol baru Ambil satu botol Keluar botol baru Wakaf Untuk Itu bagus Sedekah Jangan sedekah Teh botol Nanti dia kena diabetes Air putih Bagus Mengalir Sedekah sumur bor Pergi ke masjid Putar keran Gak ada air Tanya pengurus masjid Pak pengurus Ya Mana sumur bor Gak ada Saya buatkan Langsung Itu berarti Kes itu Begitu cara Berbakti pada orang tua Dengan sodakoh Tapi Pak Ustaz Saya Jangankan sodakoh Makan saya pun Senin Kamis Pak Ustaz Doa Doa Allahumma Firlahu Warhamhu Warafih Warafu'an Bangun Tengah malam Rabbi Firli Wali Walid Wari Warham Huma Kama Rabbayani Sagira Apa itu Bid'ah Bid'ah Membuat Sesuatu Yang tidak Dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Tidak ada Dalilnya Dari tiga Aspek Kawli Fi'li Takriri Perbuatan Yang tidak Ada Dalilnya Bid'ah Jangan Dibuatakan Perbuatan Yang tidak Dibuat Nabi Bid'ah Perbuatan Yang tak ada Dalilnya Bid'ah Karena kalau Dibuatakan Yang tidak Dibuat Nabi Bid'ah Nabi Tidak Pernah Pake Peci Tunjukkan Saya Mana hadis Nabi Pake Peci Berarti Peci Ini Bid'ah Nabi Mimbarnya Tangganya Dari Depan Ini Masjid Tangganya Dari Belakang Berarti Mimbar Ini Bid'ah Mimbar Nabi Tangganya Dari Depan Tiga Lantai Satu Dua Tiga Jadi Yang dimaksud Dengan Bid'ah Perbuatan Yang tidak Ada Dalil Misalnya Jam 12 Siang Ada Bapak Bapak Di Panas Tegak Mengadap Matah Eh Pak Bapak Ngapain Aku Mengagungkan Allah Di Bulan Raya Bid'ah Itu Karena Tidak Ada Dalilnya Sama Sekali Tapi Selama Ada Dalilnya Tidak Boleh Kita Katakan Orang Itu Melakukan Perbuatan Bid'ah Malam Jumat Baca Yasin Kumpul 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 10 orang Baca Yasin Yasin Wal Quran Al Hakim Innaka Lam Al Mursalin Bin'ah Loh Coba Lihat Dalilnya Yang dibacanya Itu Quran Apa Quran Quran Baca Quran Apa Pahala Yasin Itu Quran Itu Tidak Quran Quran Siapa yang Baca Yasin Suatu Malam Subuhnya Sudah Diampuni Dosanya Mestinya Baca Quran Itu Semua Tapi Dia Tidak Sanggup Semua Dia Pilih Hati Quran Hati Quran Itu Yasin Sentuh Dia Tepat Di Hatinya Dia Jadi Milimu Untuk Selamat Makanya Orang Sebelum Ngapal Quran Semua Yang Dihafal Hatinya Dulu Itu Sebelum Ngapal Quran Yang Dihafal Hatinya Dulu Apa Hati Quran Ya Tapi Jangan Hatinya Aja Semua Hidup Yang Lain Juga Jadi Jangan Salahkan Orang Baca Yasin Baca Yasin Bina Yasin Kan Quran Baca Yasin Malam Jumat Tidak Masalah Semua Hidup Baca Yasin Masalah Karena Banyak Surat Yang Lain Baca Juga Al Fatihah Al Baqarah Al Nisa Ali Imran Nisa Al Maidah Al Jadi Mudah Perbuatan Tidak Ada Dalilnya Binah Selama Ada Dalilnya Tidak Binah Tidak Binah Jangan Lupa Subscribe Like And Share Nga Tidak Nga Tidak 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 L gladly